bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar siswa-siswi di rumah ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua oke mari menyaksikan video pembelajarannya baiklah sebelum kita mulai pembelajarannya marilah kita berdoa bersama-sama bismillahirrohmanirrohim roditubillahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasullah robbi sidni ilma warzubni pahman amin sistem reproduksi manusia bagian ketiga pada materi kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia sebelum kita membahas struktur dan fungsi kita harus tahu dulu apa-apa saja organ reproduksi pada manusia yakni pada laki-laki dan pada perempuan jadi yang pertama akan kita bahas ini adalah organ reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu jadi organ reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi dua yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam organ reproduksi luar merupakan organ yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung sedangkan organ kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terdapat pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung organ reproduksi luar itu terdiri dari dua yakni penis dan skrotum penis sendiri itu berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma sedangkan skrotum itu merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya itu terdapat testis skrotum ini sendiri terlihat seperti lipatan-lipatan kulit nah tadi dikatakan bahwa di dalam skrotum itu terdapat terdapat testis testis ini nantinya yang akan berfungsi sebagai tempat reproduksi atau memproduksi sperma dan hormon testosteron selain itu skrotum ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma nah untuk organ reproduksi dalam yang pertama itu ada testis testis ini adalah bagian yang berbentuk seperti bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum tadi nah fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron nah apa sih sperma dan hormon testosteron itu nah sperma itu merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki sedangkan hormon testosteron itu sendiri adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki yaitu memesernya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu misalnya kumis dan ketiak nah pada masa inilah kamu atau anak laki-laki berada pada masa yang namanya masa pubertas masa pubertas ini adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis selanjutnya ada saluran sperma saluran sperma ini terdiri dari epididemis dan pas deference epididemis merupakan saluran yang keluar dari testis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma untuk sementara sedangkan pas deference adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididemis yang berfungsi menghumpungkan antara epididemis dan uretra selanjutnya yang ketiga adalah uretra uretra adalah saluran yang terdapat di dalam venis merupakan akhir dari saluran reproduksi saluran uretra ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin sekaligus dan yang keempat itu ada kelenjar reproduksi kelenjar reproduksi itu sendiri pada laki-laki itu dibagi menjadi tiga ada kelenjar pesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar koper atau bulboretra yang pertama kelenjar pesikula seminalis itu terletak di belakang kantung kemih dan berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma sedangkan kelenjar prostat itu terletak di bawah kantung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam untuk kelenjar koper atau bulboretra itu terletak di bawah kelenjar prostat kelenjar koper ini berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah nah apa fungsi dari cairan asam dan cairan basah yang dihasilkan oleh kelenjar prostat dan kelenjar koper kalau cairan asam yang dihasilkan oleh kelenjar prostat itu berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri yang ada di dalam saluran reproduksi sedangkan kelenjar koper itu tadi menghasilkan cairan yang bersifat basah cairan basah ini itu berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetrakan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi maksudnya disini adalah karena saluran reproduksi dan saluran ekskresi pada laki-laki itu adalah satu jadi salurannya sama yakni uretra tadi sperma maupun urin itu sama-sama akan melewati uretra jadi setelah urin melewati uretra urin yang sifatnya asam itu akan dinetralkan oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar koper tadi yang dia bersifat basah sehingga sperma itu tidak mati ataupun dia tidak rusak ketika melewati uretra tadi karena uretra tadi itu bekas dilewati oleh cairan urin yang sifatnya asam nah selanjutnya sperma yang dihasilkan oleh testis tadi akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi tadi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat itulah yang disebut dengan semen atau air mani nah semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra juga nah pada umumnya volume semen yang dikeluarkan itu sebesar 2,5 sampai 5 mililiter nah tiap 1 mililiter itu terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma dari jutaan sel sperma tersebut nantinya hanya akan ada 1 sel sperma yang berhasil membuahi sel telur nah ini adalah gambar dari organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki ada psikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar koper, epididemis, testis, krotum, penis, uretra, dan pas the parents sampai sini dulu penjelasan ibu tentang materi pembelajaran kali ini marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kaparatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allah ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati